Taukah kamu, sebelum kalian mengerjakan skripsi, kalian harus melewati yang namanya seminar proposal atau seminar usulan penelitian terlebih dahulu. Apakah topik yang kalian angkat untuk diteliti ini layak atau tidak? Di semester berapa sebaiknya kalian mulai mempersiapkan seminar proposal? Simak video ini. Terima kasih telah menonton! Ada yang dibilang sempro, disingkat sempro, atau juga ada yang dibilang sup seminar usulan penelitian. Itu tergantung dari masing-masing kampus menggunakan istilah yang mana. Seperti yang kita ketahui, skripsi merupakan salah satu hal yang ditakuti oleh sebagian besar mahasiswa. Terkadang juga ada yang stres, dari mulai semester awal sudah stres memikirkan skripsi. Sampai-sampai ketika pertama masuk kuliah, semester pertama mahasiswa baru sudah mulai berasumsi bahwa skripsi itu merupakan hal yang sulit dan banyak mahasiswa yang gagal di sana. Jadi banyak sekali hal-hal yang dipikirkan negatif tentang skripsi di awal oleh sebagian besar mahasiswa sehingga sugesti yang ditanamkan merupakan sugesti-suggesti yang negatif dan menakutkan. Padahal tidak, tidak seperti itu. Semuanya bisa dilewati tergantung dari upaya kita seperti apa. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan skripsi, ada yang namanya seminar proposal atau SEMPRO atau juga yang disebut dengan seminar usulan penelitian. Seminar usulan penelitian ini akan dilalui oleh mahasiswa sebelum melakukan penelitian. Nah, di sana itu akan dilihat kelayakan rencana penelitian kita. Mulai dari topiknya, latar belakangnya, sampai dengan metode yang kita gunakan. Sehingga di dalam seminar proposal yang akan dipresentasikan oleh kalian adalah bab 1 sampai bab 3 skripsi. Bab itu merupakan bab yang paling krusial saat kalian mengerjakan skripsi. Bab yang paling penting dan berbobot ada di bab 1 sampai dengan bab 3. Itu akan dipresentasikan oleh kalian di depan para penguji, ya tentu dengan pembimbing juga. Apakah yang kalian usulkan untuk penelitian mulai dari topik sampai dengan metode penelitian itu layak atau tidak. Maka dari itu saya sampaikan bahwa ini adalah hal yang penting untuk dipersiapkan agar kalian bisa melewati seminar proposal ini dengan baik. Jadi ketika kalian mempresentasikan rencana penelitian kalian melalui SEMPRO atau SUP, nah tentu akan disetujui atau tidak di sana ya. Jadi kalau misalnya saat kalian selesai mempresentasikan usulan penelitian kalian, dosen dirasa layak, ya nanti tinggal lanjut penelitian. Kalau misalnya tidak, paling ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau bahkan harus diganti semuanya. Nah hasil dari SEMPRO biasanya kurang lebih seperti itu. Seminar proposal ini ada di semester 7. Ya biasanya ada di semester 7. Terkadang juga bisa kita ajukan lebih awal di semester 6 dan ini tergantung kepada kebijakan dari kampus masing-masing atau dari prodinya masing-masing. Nah lantas semester berapa sebaiknya kita mempersiapkan seminar proposal. Nah kita akan bahas di sini ya, lebih awal lebih baik apakah seperti itu, kita lihat dulu. Nah tadi kita sebutkan bahwa seminar proposal itu ada di semester 7, 6 atau 7 ya kebanyakan 7. Bisa juga ada yang majukan semester 6 tergantung kebijakan masing-masing. Nah kapan harus mempersiapkannya? Apakah di semester awal? Nah semester awal, semester 1, 2, 3, 4 itu sebaiknya semester untuk adaptasi dengan prodi kalian. Semester untuk menggali, mengenali sejauh mana prodi kalian. Ya belajar dengan baik hal-hal dasar yang diberikan, mata kuliah-mata kuliah dasar yang diberikan di semester 1 sampai di semester 4. Saya sarankan kalian tidak dulu dipusingkan dengan kaitannya dengan skripsi di semester 1 sampai dengan semester 4 ini. Ya jangan dulu, kalian harus betul-betul adaptasi dan pengenalan lebih jauh terkait dengan prodi dan mata kuliah-mata kuliah yang kalian ambil di semester itu. Jadi bagi kalian yang sekarang ada di semester 1 sampai dengan semester 4, jangan dulu dipusingkan dengan skripsi, jangan dulu dikhawatirkan dengan hal itu. Ya nanti ada tahapannya dan kalau kalian misalnya mengikuti tahapan itu ya pasti kalian bisa melewatinya. Nah kemudian hal-hal yang berbawa skripsi, mata kuliah-mata kuliah yang berbawa skripsi biasanya ada di semester 4 atau 5. Ya sampai 6 lah ya, 4, 5, 6. Di sana kalian akan diberikan mata kuliah-mata kuliah yang berhubungan dengan penelitian. Misalnya metodologi penelitian, statistika penelitian, dan lain sebagainya. Itu di semester itu ya, antara semester 4, 5, 6. Biasanya rata-rata di semester 5 sih ya, 5, 6. Biasanya ada mata kuliah-mata kuliah tersebut. Menjelang sempro. Nah makanya semester terbaik untuk mempersiapkan penelitian adalah ketika kalian mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian. Di sana kalian harus sudah bisa memikirkan nanti kalian akan meneliti apa, topik yang kalian angkat apa. Itu di semester-semester itu. Itu harus sudah mulai dipersiapkan di sana. Sehingga ketika kalian mendapatkan mata kuliah sempro yang biasanya ada di semester 7, kalian sudah siap. Ya sudah siap tinggal kalian mempertajam kembali di mata kuliah tersebut. Sampai akhirnya kalian mampu menyusun proposal penelitian, bab 1 sampai bab 3 yang akhirnya nanti kalian akan seminarkan antara semester 6 akhir atau 7. Dan di sana kalian sudah mempunyai bekal yang cukup di semester 5-6. Karena mempersiapkannya dengan baik. Sehingga hasil yang didapat nanti saat sempro itu tidak begitu mengecewakan. Dan kalian pun sangat memahami apa yang kalian akan teliti, rencanakan, dan dituliskan di proposal kalian. Pada akhirnya di semester akhir kalian tinggal melakukan penelitian dan mempersiapkan sidang akhir. Jadi baiknya untuk mempersiapkan seminar proposal tidak harus terlalu awal di semester 1, 2, 3, 4. Karena semester-semester itu adalah semester-semester waktunya kalian untuk beradaptasi dan belajar. Di semester akhir 4 atau 5 kalian akan sudah dapat mata kuliah yang memang berhubungan dengan penelitian. Nah di semester itu adalah semester yang pas menurut saya untuk kalian memikirkan apa yang akan kalian teliti. Sehingga di semester itu kalian harus mempersiapkan untuk seminar proposal penelitian. Jadi begitu teman-teman ada tahapannya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang semester awal jangan lalu dipusikkan dengan skripsi. Ketika ada teman-teman yang ada di semester 5, 6, siap-siap kalian harus mulai memikirkan skripsi. Jangan lupa sampaikan video ini, share kepada teman-teman lainnya, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.